Kita ada beberapa pertanyaan, yang pertama dari Mbak Maya Safira. Mbak Maya masih ada mungkin, mau bertanya langsung atau saya bacakan saja. Halo Mbak Maya Safira dari KLHK. Mungkin saya bacakan kali ya. Ini pertanyaan buat Mas Eko. Ini Mas Eko, langsung Mas Eko ya. Apa solusi untuk kemandekan perkembangan ilmu sosial dan publikasi internasional? Terima kasih. Ini menarik pertanyaannya. Silahkan Mas Eko, pertanyaannya khusus buat Anda soalnya. Baik, terima kasih Pak moderator. Mungkin yang pertama adalah, salah satunya adalah revitalisasi asosiasi ilmu sosial ya. Jadi, seperti isi. Jadi, lebih menyangkut pembenahan organisasi yang lebih berorientasi pada penguatan sosiologi profesional ya. Dengan demikian, pembenahan organisasi ini mampu memberikan arah perkembangan penelitian publikasi jurnal akademis. Jadi, di samping itu juga perlu membangun kerjasama dengan asosiasi keilmuan sejenis dalam ataupun di luar negeri. Kerjasama ini penting agar tidak tertinggal dengan perkembangan ilmu sosial di tingkat internasional. Lalu, yang kedua adalah memperkaya kajian wilayah. Yang perlu ditingkatkan adalah terkait dengan kajian-kajian wilayah di Indonesia ya. Karena bahwa kita tahu bahwa peneliti-peneliti dari luar sebenarnya tertarik dengan kajian-kajian di Indonesia ya. Pada sisi yang lain, kita mungkin perlu lebih meningkatkan kajian wilayah, terutama di Indonesia. Dan memperkuat online database ya. Jadi, online database ini mengkoleksi berbagai jurnal internasional yang dikelola oleh perusahaan dan dapat diakses oleh pengguna dengan cara menjadi pelanggan. Dengan demikian, pembenahan kelembagaan dan dorongan orientasi ini mampu meningkatkan publikasi ilminya di Indonesia. Mungkin cukup begitu, Pak Moderator. Oke, menarik ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!